Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Anur Wulan dari Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung Izin untuk meleparkan poster tentang pangan saya ya Poster ini berjudul Ketahanan Pangan Indonesia Pertama, apa itu pengertian ketahanan pangan? Menurut pemerintah Republik Indonesia tahun 2015, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan Tercemin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, keamanan beragam berkizim, rota dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan Berkaitan juga dengan tiga komponen utama ketahanan pangan menurut WHO yaitu ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan itu sendiri Jika ketiga komponen itu bermasalah, maka akan berdampak pada ketahanan pangan di suatu negara Contohnya dari Global Security Index yang merengkingkan ketahanan pangan di dunia Berikut adalah posisi Indonesia pada tahun 2021 Lalu apa sih permasalahan ketahanan pangan di Indonesia? Raju pertumbuhan penduduk yang meningkat, oleh karena itu permintaan pangan pun menjadi tinggi Jumlah penduduk rawan pangan relatif tinggi Berkaitan dengan poin sebelumnya, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan maupun sang penyedia pangan perlu bekerja lebih ekstra Ketergantungan konsumsi beras Pasokan beras tidak selalu cukup, oleh karena itu pemerintah pernah mempromosikan pangan alternatif Tapi apadaya mayoritas masyarakat Indonesia memegang kata-kata Belum makan nasi, ya belum makan Konversi lahan pertanian meningkat Kompetisi pemanfaatan dan degradasi sumber daya air Karena yang membutuhkan lahan atau air bukan hanya pertanian Namun industri dan rumah tangga juga Infrastruktur kurang memadai Mengakibatkan kewalahannya proses penyediaan pangan Prasarana dan transportasi Jika infrastruktur belum mendukung, maka prasarana dan transportasi juga akan sulit untuk dimajukan Sebaran produksi tidak menentu Berkaitan juga dengan iklim atau masalah pertanian seperti hama dan penyakit Indonesia rawan bencana alam Bencana yang timbul karena manusia sendiri ataupun lokasi Indonesia yang berada di atas pertemuan lempeng Pembangunan ketahanan pangan, kenapa harus segera diselesaikan? Karena untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan petani, mengembangkan sistem dari usaha agribisnis, usaha tersebut harus berkelanjutan, berkerakyatan, dan terdesentralisasi Supaya tidak ada pihak yang sangat diuntungkan dan juga pihak yang sangat dirugikan Lalu aspek apa sih yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki masalah tersebut? Aspek ketersediaan dan kerawanan pangan Aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitas hara dan cadangan makanan Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan Selain bergantung pada pemerintah, kita yang berada di cakupan pertanian dan penyedia pangan perlu terus melakukan inovasi Untuk memperbaiki dan memajukan ketahanan pangan Seperti kata Bill Gates, innovations that are guided by smallholder farmers Adapted to local circumstances and sustainable for the economy and environment will be necessary to ensure food security in the future Sekian pemaparan poster dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa juga like video ini Terima kasih